Pak Haji, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berikan khidmat sempat umur sehingga bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW berserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah membutuhkan. Terima kasih. Dan kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bukan ustaz, saya bukan kiai tetapi mari kita bersama-sama untuk meningkatkan taat dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk peningkatan ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang banyak dicontakkan oleh Rasulullah s.w. semampu kita. Yang diperintahkan kepada kita adalah yang mampu kita lakukan. Sehingga oleh karena itu mari semampunya kita lakukan yang kita mampu membaca Quran banyak, kita berbanyak membaca Al-Quran. Yang mampunya mengerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya, kita kerjakan sebanyak-banyaknya. Yang masih mampu berpuasa, memperbanyak puasa-puasa sunnah yang dicontohkan Nabi. Dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan bagaimana contoh yang dicontohkan oleh Nabi. Dan Nabi adalah seorang manusia dan contoh dicontohkan kepada kita, Insya Allah pasti kita mampu mencontohnya. Tinggal kita mau atau tidak. Orang Jawa mengatakan, ya kepatah Jawa yang bagus gitu. Apa-apa-apa yang bukan dari Jawa nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Artinya kita diperintahkan yang dikerjakan itu yang mampu-mampu saja. Tetapi jangan semaumu. Kalau semaumu itu kan cari yang enak-enak saja. Baik, sebagaimana kita sepakati dengan Mas Dudi bahwa hari ini kita akan bicara makanan halal. Mudah-mudahan mengingatkan kepada saya dan Bapak-Ibu sekalian bagaimana kita menjaga makan. Saya mengumpahkan beberapa daya dan hadis. Mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman kepada kita. Boleh dibantu share Mas Dudi. Pak Cari. Kalau bisa, kalau enggak ya... Ada Pak, sebentar. Halo? Pak Cari? Bentar, gimana? Kalau enggak ya. Saya pakai Anu. Pakai PowerPoint. PowerPoint. Bisa dibantu share-nya. Kalau belum menjadikan co-host, saya akan membunuh saja. Oh ya, sebentar. Baik, jadi prinsipnya adalah bahwa kita sejak kecil sudah diajari oleh guru kita, oleh ibu bapak kita mungkin, bahwa diperintahkan makan itu 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, itu ada juga orang itu dilihat dari apa yang dimakan. Dapat dibaca di ayat yang ke-24. Surat An-Nabak. Dilihat ke-24 itu bunyinya. Sudah bisa? Sudah, sambut. Amun, Gi. Kelihatan? Belum. 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 Belum, belum, Pak Soe. Belum namal, Pak. Sambut, jaring. Sekedap, sekedap. Ya, sudah, sudah. Sudah, sudah, Pak. Jadi, yang pertama, kita diingatkan, A'udhu Billahi Minash Shaitanirajim, Wal yanduril insanu ila ta'amih. Makan dalam manusia, diperhatikan makannya. Jadi, di awal-awal, ini adalah saya itu awal-ayat-ayat yang masih makiyah, yang masih di Mekah. Ya, artinya masih zaman awal-awal Islam. Itu pun kita sudah diingatkan oleh Allah SWT untuk memperhatikan makan kita. Karena makanan yang kita makan akan mempengaruhi apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanan yang menyehatkan akan menyebabkan badan kita sehat. Makanan yang tidak baik akan menyebabkan badan kita tidak baik. Contohnya, orang keracunan. Itu bukan pasti karena makan, bukan karena sebuah itu. Keracunan. Dan banyak makanan-makanan kita yang mungkin orang satu dengan orang yang lain tidak sama efeknya di dalam badannya. Contohnya, orang alergi. Orang alergi itu kan makanannya sama, tetapi terhadap seorang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda efeknya. Sehingga untuk itu kita perlu memperhatikan makanan-makanan kita. Nah, kalau guru kita, mungkin ibu kita, bapak kita menghancurkan makanan, kita adalah empat sehat, lima, sempurna. Itu yang standar. Maka, empatnya itu kan makanan pokok, kemudian ada lauk, ada sayur, ada buah, dan sempurnanya dengan susu. Dan saya yakin Bapak-Ibu sekalian sudah sering mendengar tentang bagaimana Rasulullah itu sangat menyukai susu, terutama susu gambing. Susu gambing ternyata lebih baik daripada susu sapi katanya. Dan itu juga akan menjadikan satu hal yang baik kepada peternak. Sehingga peternak-peternak gambing pun bisa memanfaatkan ternaknya ungu di perah susunya. Bahkan kita pernah mendengar ada satu kisah yang tiga orang masuk terjebak di dalam gua. Itu salah satu di antaranya adalah wasilahnya dengan amal solehnya. Salah satu di antara yang dikisahkan di situ adalah seorang yang sangat-sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga dia punya ternak kambing, dan dia karena gembalanya terlalu jauh, sehingga beliunya pulangnya ke sorean, sehingga pada waktu susu diperlak itu ternyata Bapak-Ibunya sudah tidur. Sehingga dipegangi sampai pagi, sampai beliau bangun baru diserahkan. Karena dia punya keyakinan bahwa yang berhak boleh meminum susu perahannya adalah Bapak-Ibunya. Anak-anaknya merengek kehausan, kelaparan pun disabarkan untuk ditidurkan. Baru setelah Bapak-Ibunya meminum, baru boleh yang lain. Sehingga batu itu tergeser. Karena yang dua sudah berdoa, menggesernya sedikit-sedikit. Maka ini orang yang terakhir yang berdoa, maka batunya menggeser, sehingga ketiganya dapat keluar dan selamat dari gua. Ini adalah salah satu bahwa sejak dulu kisah tentang susu ini ternyata sudah cukup baik. Sehingga diantaranya untuk menguatkan badan kita, perlu kita memakan makanan yang sehat, dan ada tambahan gisi, susu tadi. Apalagi sekarang pandemi corona yang sampai sekarang obatnya belum ditemukan. Dan menurut dokter, yang Bapak dokter, nanti kalau saya salah menceritakan, mohon dikoreksi, karena saya bukan bidangnya, hanya diceritakan dan mendengar dan melihat dari TV, bahwa sampai sekarang belum ditemukan. Bahkan vaksinnya pun pengujiannya juga belum selesai. Sehingga dimungkinkan bahwa pandemi masih akan berlangsung. Mudah-mudahan dengan makanan yang baik akan meningkatkan imun kita. Sehingga Islam sudah sangat memperhatikan tentang makanan ini. Oleh karenanya, mari kita jaga bagaimana supaya makanan yang kita makan itu memberikan manfaat kepada kita, bukan sebaliknya. Ayatnya banyak, tapi saya tidak mengambil semuanya, akan diambil semuanya, cukup banyak tentang itu. Sehingga ada beberapa diantaranya yang sama isinya. Maka kita diperintahkan. Makan itu diperintahkan. Jangan tidak makan, maka kita diperintahkan makan. Ada beberapa, mungkin tidak saya baca semua, karena intinya sama. Di antaranya dalam yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah ayat 168. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Karena sesungguhnya syetan adalah musuhmu yang nyata. Dalam ayat yang lain, di situ juga ditemukan perintah-perintah untuk makan yang halal lagi baik. Di antaranya dalam surat Al-Ma'idah, kemudian dalam surat An-Nahl. Jadi jelas bahwa Allah mengendaki kebaikan kepada kita. Oleh karenanya memerintahkan untuk makan yang halal lagi baik. Maka diperintahkan halal dulu. Halal. Maka yang kita makan tidaklah yang halal-halal saja. Yang tidak halal, jangan dimakan. Nah, ada pilihan dari yang halal itu dan juga baik. Halal lagi baik. Halal jelas hukumnya, kalau baik itu beda-beda setiap orang. Saya contohkan, saya itu waktu kecilnya orang Jawa ngatakan beragas. Sukanya nyari walang, dibakar, dimakan. Sekarang harganya belalang mahal. Kalau yang gorengan, kalau yang bakaran, tidak tahu. Itu waktu saya kecil, itu suka makan belalang itu, dibakar, dimakan. Dengan rame-rame, dengan teman-teman. teman-teman kecil, SD gitu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman saya enggak ada masalah, saya ternyata alergi. Langsung gelap mata itu, rasanya mau mati. Gelap mata, betul-betul gelap mata, enggak lihat apa-apa gitu. Tapi Alhamdulillah, Ibu Sayyad, langsung tepat, tanya keinginan kanan, tangga tebaru, apakah punah on, Tadau yang punya pengalaman, kacunan belalang, ternyata ada, tetangga. Obatnya mudah, Pak. Diminumi minyak, dulu minyak kelapa, bukan kelapa sawit ya, Pak. Minyak kelapa, kalau orang Jawa, ngatakan minyak lentek, yaitu kelapa, minyak kelapa yang krengseng itu. Nah, kalau suruh minum minyak kan susah. Akhirnya digorengkan tempe, tapi gorengnya tidak api besar, api kecil, supaya minyaknya tetap di tempe banyak. Suruh makan itu. Alhamdulillah bisa lihat lagi. Kemudian ngantuk rasanya mau tidur, enggak boleh sama ibu saya. Mungkin takut kalau tidur kebablasan. Ini contoh bahwa halal belum tentu baik bagi setiap orang. Contoh yang sekarang banyak dokter melarang, itu adalah para petinggi itu tidak boleh makan daging. Merah. Petinggi itu penderita tekanan darah tinggi, Pak maksudnya. Itu tidak boleh makan-makan yang daging merah. Karena akan memudahkan untuk menstimulasi naiknya tekanan darah tinggi. Sehingga makan ya boleh, tetapi jangan banyak-banyak. Pada ayat yang lain nanti yang menyatakan itu. Yaitu bahwa puluh wasrobu walatus ribu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kenapa saya harus tantumkan mudah-mudahan. Nah oleh karenanya, mari kita yang pertama mengenali makanan yang halal. Mengenali makanan yang halal. Karena itu penting, supaya makanan-makanan yang halal itu menjadikan kita satu sehat, dua barokah. Karena makanan yang halal itu insya Allah barokah. Karena makanan yang haram bisa tidak menjadi barokah. Dalam beberapa waktu yang lalu, diantaranya disampaikan bahwa amalan yang tertolak itu diantaranya disebabkan makanan-makanan yang haram. Makanan yang haram, contohnya minum komer. Itu ibadahnya tertolak selama empat puluh hari. Empat puluh hari ya tentu saja empat puluh hari, empat puluh malam. Nah ini kan contoh bahwa makanan yang tidak halal itu tidak hanya membahayakan secara fisik, tetapi juga secara rohani juga membahayakan. Mengapa? Karena amalan kita tidak terima. Berarti tidak diterima oleh Allah SWT. Berarti apa yang kita dapat bawa untuk menghadap kepada Allah SWT. Kalau setiap saat kita, ibadah kita tidak ada yang diterima, maka tidak ada bekal yang dapat kita bawa untuk menghadap kepada Allah SWT. Karena mari kita perhatikan tentang makanan-makanan yang halal ini. Kita jaga kehalalannya, sehingga kita dijamin bahwa, menjamin diri kita maksud saya, dan keluarga kita, bahwa apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Kemudian setelah halal ini, maka kita pereksa baik dan tidaknya untuk diri kita. Saya punya anak tiga. Salah satu diantaranya itu alergi udang. Udang yang alergi itu ternyata udang yang sudah di-freezer. Kalau udang segar, habis nangkap, kemudian dimasak, tidak ada masalah ternyata. Ternyata setelah di-freezer, itu ada zat tertentu yang saya bukan ahlinya. Sekali lagi nanti bapak-bapak dan ibu yang ahli bisa menjelaskan mengapa begitu. Supaya kita bisa diajari. Karena saya ini. Di sini pengajian terasa yang mengisi, mohon yang punya pemahaman. Saya menjelaskan bahwa apakah ada makanan-makanan yang cara penyimpannya tidak pas akan menyebabkan. Karena kalau kita ngikut korban itu tidak boleh disimpan lebih dari tiga hari waktu dulu. Ya mungkin setelah tiga hari itu ada kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya kerusakan zat yang menyebabkan menjadi tidak baik bagi kita. Halalnya masih, tapi toyibnya sudah hilang. Tapi kalau sekarang dengan adanya freezer, insya Allah bisa bertahan lebih lama. Saya punya pengalaman dulu di sana, korban karena orang sedang belajar kan tidak sempat suka masak. Sampai akhirnya tersimpan di freezer itu sampai setahun. Alhamdulillah masih tetap enggak ada masalah. Dimakan juga enggak berpengaruh. Enggak tahu kalau di dalamnya, lihatnya ada yang berubah. Sehingga baik ini menjadi penting. Sehingga tiap orang perhatikan untuk diri kita masing-masing. Perhatikan apa yang kita makan. Itu maksudnya untuk memerhatikan apakah ada sesuatu yang menyebabkan tidak baik bagi kita. Yang ini tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Oleh karenanya, silahkan untuk memerhatikan masing-masing. Ini menjadi sesuatu yang penting. Ini yang saya katakan tadi. Dalam surat Al-Fakora ayat 60. Ini adalah potongan ayat bagian akhir kalau enggak salah. Bukan seluruhnya. Yang lainnya sama. Maka di situ kita diperintahkan untuk makan dan minum. Itu secukupnya. Tidak berlebihan. Oh ini salah terjemah. Oh ya, ini benar. Tapi ada ayat yang lain. Mudah-mudahan ada. Ini yang Al-Fakora adalah kita diperintahkan untuk tidak membuat kerusakan. Jadi kaitannya ada banyak hal bahwa makan dan minum tetapi jangan membuat kerusakan. Artinya apa yang kita makan dan kita minum jangan menyebabkan membuat kerusakan di lingkungan kita. Karena kalau kita membuat kerusakan di lingkungan kita berarti kita merusak warisan kepada anak cucu kita. Karena efek yang diperoleh adalah pada kondisi anak cucu kita nantinya. Sehingga ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Kembali ke tadi bahwa kita diperintahkan untuk makan yang halal. Ini adalah untuk demi kebaikan kita. Bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Bagi makhluk-makhluknya. Dan tidak menghendaki keburukan bagi makhluk-makhluknya. Tetapi kadangkala kita yang memperburuk diri kita sendiri dengan melanggar larangan-larangan dari Allah. Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita selalu berusaha bahwa apa yang kita makan itu adalah yang halal lagi baik. Baiknya kita sekali lagi beda satu dengan yang lain. Nah bagaimana untuk menjaga supaya kita tidak memakan makanan yang haram. Yang kita makan halal. Maka larangannya. Tadi kalau tadi adalah perintahnya untuk makan makanan yang halal lagi baik. Dan banyak ayat-ayat yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mencari ayat-ayat yang lain untuk memperkuat kita. Ada pun yang dilarang untuk dimakan. Oleh Allah ada beberapa. Mengapa yang disebutkan yang dilarang? Karena yang dilarang lebih sedikit daripada yang dibolehkan. Karena prinsipnya kalau dalam ibadah adalah semua ibadah dilarang kecuali yang diperintahkan. Artinya kita beribadah tanpa perintah itu tidak boleh. Misalkan subuh hanya dua rokat atau kurang banyak ya. Tambah jadi tiga rokat atau empat rokat itu tidak boleh. Karena yang diperintahkan dua rokat ya ikuti apa yang diperintahkan. Tetapi kalau makan itu semua dibolehkan kecuali yang dilarang. Sehingga ada larangan itu hanya beberapa yang dilarang, bukan seluruhnya disebutkan. Karena yang halal maksudnya. Yang halal semuanya disebutkan. Kemudian yang tidak disebutkan berarti itu haram, bukan. Tapi untuk makanan, karena jumlah yang dilarang tidak banyak, maka yang disebutkan adalah yang dilarang. Bukan yang dihalalkan. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Inna makharam alaikumul maithah. Waddam walahmul khinjir. Wa ma'uhilabihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkan dan tidak pula melompoi batas, maka tidak dosa baginya. Sesungguhnya Allah ma'a pengampun lagi ma'a penyayang. Perintah ini diulang di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang lebih terperinci binatang-binatang seperti apa yang tidak boleh dimakan. Al-Ma'udhu billahi minash syaitanir rajim. Kurimat alaikumul maithah sama. Waddam sama. Walahmul khinjir sama. Wa ma'uli'u hilali ghairillahibih sama. Hanya ada penjelasan selanjutnya. Yaitu wal-munkhaniqatu, wal-maukudatu, wal-mutaradiyatu, wal-nadihatu, wa ma'akala sabhu. Sabhu'u ila ma'adakaitum, wa ma'adubiha'alani, wa ma'adubiha'alani, subi, wa antastaksimu bi-aslam. Wa'alaikum. Ada tambahan di situ, yaitu proses kematiannya. Karnyap, binatang itu halal. Tetapi kalau dia matinya tercekik, terpukul, karena jatuh, karena ditanduk, karena ditekam binatang buas. Kecuali kamu sempat nyembelihnya. Jadi ditekam binatang buas itu misalkan kita mengetahui ada binatang buas menerekam kijang. Dan kijangnya masih sempat kita sembelih, maka itu halal. Tapi kalau sudah diterkamati, maka itu hukumnya bangkai. Kemudian tambahan yang lain adalah diharamkan bagimu binatang yang disembelih untuk berhala. Artinya bukan disembelih karena Allah SWT. Kemudian diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini tidak ada kaitannya dengan makanan. Tetapi adalah sesuatu yang diharamkan. Sehingga di situ mengandung satu makna bahwa yang jelas bahwa yang dilarang itu adalah bangkai. Bangkai itu dilarang. Tidak boleh dimakan. Bangkai adalah yang mati karena tidak disembelih. Hukumnya sama dengan yang mati, tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas. Itu adalah hukumnya sama dengan bangkai. Sebagaimana dalam surat Al-Pakoroh yang 173 itu. Dan binatang yang disembelih bukan menyebut nama Allah. Namun ada klausul di situ bahwa barang siapa yang terpaksa, terpaksa tidak bisa memenuhi, kecuali barang haram tadi. Maka kalau itu terpaksa, maka boleh. Boleh dan Allah mengampuni. Dengan catatan, hanya sekedar untuk tidak mati karena kelaparan. Ada satu kisah mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar. Pada saat itu, ada pada orang yang naik haji, banyak orang yang naik haji. Tetapi tidak diterima, justru orang yang tidak naik haji itu yang hajinya diterima. Nah, kisahnya saya kebetulan tidak mudah mengapal nama, sehingga saya tidak menyebut namanya, tetapi menyebutkan kisahnya supaya menjadi ibruh bagi kita apa yang dimaksud terpaksa. Yaitu pada satu keluarga. Ada keluarga yang kecukupan, bukan kaya. Yang dia itu masih keluarga muda. Dan keluarga muda ini, Bapaknya berniat haji pada tahun itu. Sudah menabung untuk bekal. Kemudian istrinya dalam keadaan mengandung. Dan pada waktu itu, siang-siang begitu, membau, bau makanan yang sangat enak. Katakanlah gulai kambing gitu ya. Sangat enak, baunya merebak gitu. Sehingga meminta si suami untuk tolong dimintakan walaupun hanya kuahnya sesendok gitu. Maka dia menyusuri kampungnya, dan akhirnya ketemu di ujung kampung, kisahnya. Maka begitu sampai di situ, karena baunya masih semerba, kemudian memohon kepada orang di situ. Kalau ceritanya mau dipanjangkan, ya pakai totok-totok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mudahnya saja. Bahwa dia menyampaikan bahwa istrinya dalam keadaan mengandung, sangat mohon untuk dapat diberi. Walaupun hanya sesendok kuahnya. Apa yang dimasa oleh ibu itu. Ibu itu seorang janda, punya anak. Kemudian apa yang dikatakan? Maaf Tuhan, barang ini haram bagi Tuhan. Terkejut, barang-barang kok dimakan gimana gitu. Tapi mungkin halal bagi saya. Maka dikisahkan, kami sudah berhari-hari tidak bisa makan, dan kebetulan menemukan anak kambing mati, kemudian anak kambing ini kami kuliti, kemudian kami masak, karena terpaksa. Bapak ini kemudian pulang kepada istrinya, dan ceritakan itu, dan akhirnya perbekalan yang rencananya digunakan untuk naik haji itu, diberikan kepada orang itu, tolong barang yang haram jangan dimakan, ini silahkan dimanfaatkan untuk membeli makan. Dan itu diberitakan, bahwa orang itulah yang diterima hajinya, walaupun tidak haji, dan pada waktu itu orang yang naik haji itu tidak ada yang diterima hajinya. Wala'ala. Tapi maksud saya bahwa di situ, ada dua hal yang dapat kita ambil, orang yang sangat terpaksa, maka dibolehkan. Untuk memakan yang haram. Kalau sangat terpaksa. Dengan catatan hanya untuk menahan dari kematian, bukan untuk kenikmatan. Bukan kalau sudah kenyang, disimpan, untuk besok lagi, tidak. Hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu, dan itu selesai. Tidak boleh untuk bekal, disimpan, siapa tahu besok juga ada lagi, tidak bisa. Ya, di mana waktu itu tidak ada, baru adanya barang haram, baru boleh. Tetapi, kalau diakini bahwa besok masih ada kesempatan untuk mencari yang halal, maka tidak boleh kita menggunakan yang haram itu sebagai bekal, atau sebagai barang simpanan. Pokoknya hari itu saja, saat itu saja. Yang kedua, bahwa inamal akmalu biniat, itu menjadi satu hal yang perlu kita kuatkan dalam kita niatkan. Orang yang berniat baik, itu sudah memperoleh kebaikan, satu kebaikan. Kalau dikerjakan, bisa memperoleh sepuluh, atau bahkan lebih dari kelipatan dari apa yang dilakukan kebaikan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan niat yang sudah diniatkan sungguh-sungguh, kalau tidak jadi dilakukan, dapat satu kebaikan, dapat satu pahala, adalah yang niat itu sudah pasti dilakukan kalau tidak ada halangan. Contohnya, bapak ibu mau tindak masjid, sudah wudhu, sudah pakai mukena, ibu-ibu, bapak-bapak sudah rapi, kemudian sudah tindak ke masjid, sudah keluar dari pintu, ada tamu. Sehingga mau tidak mau, menghormati tamu. Atau kalau mungkin, ya tamunya diajak ke masjid, akan lebih baik. Contoh. Itu bahwa niat kita sudah, sudah mau kita lakukan, tetapi tidak jadi, kita lakukan. Maka itu niat yang berpahala. Tapi kalau masih dalam rumah, punya angan-angan, aku mau ke masjid, tetapi sudah komat pun belum tindak, ya itu tidak ada nilainya, dalam arti niat. Karena niat itu harus dilakukan selama mampu melakukannya. Kecuali tidak mampu, itu lain cerita. Kemudian, dengan seperti ini, maka kita akan memahami bahwa menjaga makanan yang halal, itu menjadi sangat diperintahkan kepada kita. Sehingga untuk meninggalkan yang haram, itu harus kita lakukan. Kecuali tadi terpaksa tadi. dan ini masih sama dalam ayat yang lain, surat An'am ayat 145. isinya sama bahwa yang dilarang adalah bangkai, darah di situ, darah yang mengalir, atau daging babi, karena semuanya itu adalah kotor. Yang dimaksud adalah mengalir itu darah yang mengalir itu bukan berarti kalau saren, yang sudah beku, tidak haram, bukan. Maksudnya, darah yang mengalir itu darah yang tidak tertinggal di dalam daging, dan di dalam makanan yang berkaitan dengan daging. Misalkan dalam hati, dalam paru-paru, itu pasti ada darah yang tertinggal. Maka darah yang tertinggal di dalam daging, di dalam paru-paru, di dalam hati, yang sudah dicuci, bersih, tetapi masih tertinggal, itu tidak yang dimaksud itu. Tapi kalau darah yang dimaksud saren, itu adalah darah yang mengalir, tetapi sudah membeku. Jadi bukan dimaknai bahwa darah mengalir, selama masih mengalir, kalau sudah membeku, tidak, bukan. Jadi yang dimaksud adalah darah yang tertinggal di dalam daging, karena kalau daging itu diperas sampai habis darahnya, jadi yang enak bisa, tidak enak dimakan. Jadi, darah yang tertinggal, dalam arti bukan ditinggal, maka itu dimaafkan. Tetapi yang masih dalam bentuk darah beku, karena setartinya mengalir, itu adalah darah yang diharamkan. Masih sama di situ. Saya rasa bapak-bapak di dalam anak-anak layak 115, sama. kemudian mari kita lihat hatis-hatis Nabi yang tentang makanan ini bahayanya terhadap kita. Saya coba search di Google, nemukan, tapi ini tulisan Lava Lasrinya, Arabnya, tidak ada. Yaitu dari Gorontalo, miliknya pemerintahan, sehingga insya Allah dia bertanggung jawab. saya salin apa adanya, sehingga bahwa disebutkan sumber penyakit itu adalah perut. Selanjutnya, bahwa perut adalah gudang penyakit dan perpuasa adalah obat. Ini mengandung satu pengertian bahwa penyakit itu disebabkan oleh makanan, karena perut itu adalah dari makanan. Sehingga kalau kita makannya baik, insya Allah akan menjadikan kita sehat. Kalau makan kita baik, insya Allah akan menjadi sehat. Tetapi kalau makan kita tidak baik, bisa akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan untuk menghindarkan penyakit itu atau untuk mengurangi itu, maka obatnya adalah berpuasa. Sehingga ada ungkapan, karena sehingga saya bukan hadis ya, yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Saya pernah diledek orang, mas, kalau gitu sampai ke rumah sakit saja, ngapain? Yang sakit-sakit itu suruh puasa biar sehat. Jadi cara memaknai bukan seperti itu. Karena puasanya orang yang diperintahkan berpuasa adalah mereka-mereka yang sehat. Karena kalau kita sakit kan boleh tidak puasa. Memangkana mingkum maridon awal asafarin pa'idatu min ayah min okhar. Barang siapa yang sakit atau sedang bepergian sehingga tidak mampu berpuasa, maka akan boleh mengganti puasanya di hari-hari yang lain. sehingga hari yang lain itu di hari-hari selain hari puasa yang mereka tidak mampu berpuasa. Sehingga mari kita jadikan makanan kita adalah makanan yang sehat. Kalau di awal kita di dalam waktu SD itu sudah diawali oleh ibu guru kita, bapak guru kita, makan empat sehat, lima sempurna. sehingga itu yang harus kita jaga. Dan makanan-makanan yang baik itu adalah makanan yang halal. Jadi halal dulu baru baik. Bisa jadi halal tidak baik. Tetapi yang baik belum tentu halal. Contohnya nanti kita lihat. Sehingga ini menjadi penting untuk kita mencari makanan-makanan yang halal. Harus hati-hati kita dalam memilih makanan kita. Karena makanan-makanan yang tidak baik bisa jadi akan menyebabkan sakit pada kita. Karena dan insyaAllah apa yang diberitakan oleh Rasul pasti benar. Dan harus kita yakini kebenaran. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa setiap jaging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berat baginya. Dalam hadis yang lain yang lahmin itu di bukan diganti ya. Bukan lahmin tapi disebut jasadi. Jadi setiap jasad yang tumbuh karena makanan yang haram maka nerakalah yang berat baginya. Jadi kita harus hati-hati bahwa makanan haram itu justru akan menyebabkan kita terjerumus di neraka. Terjerumus di neraka. Sedangkan di dalam haram dan halal ini kita perlu memahami. Kalau yang haram itu tidak banyak diberitakan tentang makanan-makanan yang haram sehingga kita mudah mengapal makanan-makanan yang diharamkan. Tapi yang lainnya itu semuanya halal. sehingga yang paling mudah kalau tidak disebutkan keharamannya maka boleh dimakan. Sehingga kalau ada orang tanya mas laron itu haram apa halal? Ada pernah mendengar dilarang apa enggak? Enggak. Kalau enggak boleh dimakan. Ini contoh sederhana. Artinya banyak jenis makanan yang jumlahnya berjuta-juta. Sedangkan yang dilarang tidak banyak. Yang dilarang itu tidak banyak. contohnya yang tadi bangkai. Bangkai itu dari binatang apapun kalau sudah jadi bangkai. Kecuali tidak ada dua hal yang tidak dilarang yaitu bangkai ikan atau binatang air kemudian belalang. Belalang itu ada orang yang kemudian meluaskan artinya adalah sejenis serangga. kemudian darah darah yang tidak tertinggal di dalam daging maksudnya darah yang harus keluar sehingga kita diperintahkan untuk menyembelih binatang itu dengan memotong dua taluran darah besar sehingga dengan keluarnya darah itu maka insyaallah darah yang harusnya tertinggal ya itu yang tertinggal. Tapi semuanya insyaallah akan keluar. dan teori yang pernah saya membaca binatang yang disembelih secara islam itu adalah daging yang paling baik. Sedangkan pemahaman orang bahwa daging yang baik itu kalau darahnya tidak keluar sehingga tidak disembelih tapi disetrum meninggalnya disetrum sehingga tidak ada darah yang keluar. Seperti kalau bapak-bapak pernah dengar cerita tentang sate jamu bule jamu ternyata yang dimaksud jamu segaun supaya halus segaun itu membunuhnya tidak disembelih biasanya dibenamkan di air atau dipukuli sehingga tidak ada darah yang keluar katanya itu lebih enak menurut mereka tapi menurut penelitian penyembelian secara islam itu yang terbaik banyak penelitian yang dapat dibaca bahwa penyembelian itu dengan disembelih itu lebih baik saya akan mencoba menjelaskan apa yang pernah saya baca tapi nanti kalau bapak dokter atau ibu dokter yang lebih paham saya menjelaskannya salah mau dikoreksi jadi ada cara penyembelian di barat sana itu pertama binatang itu dipukul di tengah kepalanya yang di depan antara mata dan kedua mata itu di tengah-tengah sehingga pingsan baru disembelih maksudnya nyembelihnya supaya binatang yang disembelih itu tidak merasakan sakit tapi ternyata dipukul di antara kedua matanya itu sakitnya kalau diukur di dalam otaknya direkam itu ternyata sakitnya luar biasa kemudian ada yang cara kedua disetrum dulu sehingga dia pingsan baru disembelih disetrum itu juga prosesnya panjang artinya 6 detik lebih itu mat terang-tung bingsan dengan voltase yang sangat tinggi itu juga menderita kemudian setelah diukur orang tentang penyembelian orang Islam itu bahwa disembelih dengan pisau yang sangat tajam dan yang dipotong adalah dua aliran darah yang terbesar dan memotong kerongkongan dan tenggorokan itu tapi yang utamanya adalah menyembelih itu memotong dua saluran darah yang besar teorinya yang saya pernah baca itu bahwa dengan disembelih pisau yang tajam itu tidak terasa seperti ibu-ibu kalau masak kalau pisaunya sangat tajam itu kan kalau teriris kan tidak terasa maka sama itu tidak terasa dan menurut teori begitu disembelih maka darah akan menyembur sekuatnya teorinya lagi maka otak memberitahu lu darahku kurang maka dipompa oleh jantung lebih keras lagi sehingga keluarnya darah menjadi sangat keras sehingga menjadi bersih dan pada waktu disembelih begitu otak tidak kelariran darah maka akan terasa nantuk sehingga tertidur dengan baik sehingga tidak terasa sakit sama sekali menurut penelitian yang dilaporkan itu artinya penyembelian dengan seperti itu itu tidak menyiksa binatang sehingga hukuman orang yang harus dihukum mati di dalam Islam itu dipancung yang tidak sampai detian sekali pancung putus sehingga terasa sakitnya sama sekali tidak ada karena yang untuk memancung sangat tajam dan begitu dipancung otak sudah terputus dari suplai darah sehingga tidak terasa penderitaannya walaupun orang-orang non-Islam mengatakan bahwa hukuman mati secara Islam itu sadis bayangkan kalau hukuman tembak yang ditembak adalah jantung sehingga pada waktu penelukaan itu masih sakit nah kalau penembaknya tidak jitu yang kena kiri kanannya jantung kan matinya tidak lama lagi dan kalau itu tidak mati maka yang mengawasi disitu disiakan pestol untuk menembak kepalanya artinya proses matinya panjang juga ini adalah satu kenyataan bahwa apa yang diperintahkan Islam adalah yang terbaik dan kita harus yakin bahwa itu yang terbaik dan yang harus kita jaga adalah tadi yang saya sampaikan yang diharamkan tadi lupa meneruskan selain darah daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah kemudian binatang al-jalalah al-jalalah itu binatang yang makan kotoran sehingga itu tidak boleh dimakan dan kalau binatang itu binatang halal maka boleh dimakan setelah dia tidak punya efek dari makanan kotor tadi misalkan kemudian kita kurung kita kasih makan sehingga makanan yang dimakan bukan makanan kotor lagi maka tidak menjadi haram yang ke-6 adalah homer homer itu adalah jenis apapun yang memabukan karena hatinya mengatakan apapun yang memabukan itu jenis homer jadi termasuk narkoba tembangku gorilla ganja sabu dan sebagainya itu adalah masuk bagian homer kemudian dilarang juga kalau ini tempatnya yang dilarang makanan atau minuman yang tempatnya menggunakan emas atau perak itu tidak boleh kita kemudian kalau binatang adalah binatang yang dilarang dibunuh atau diperintahkan untuk dibunuh maka itu juga tidak boleh dimakan contohnya semut itu tidak boleh dibunuh maka jangan makan semut kemudian binatang yang perintahkan dibunuh tikus tikus ular anjing hitam kemudian burung gagak kemudian cicak maka itu kalau yang dilarang dibunuh maka tidak boleh dibunuh maka jangan dimakan yang diperintahkan untuk dibunuh maka juga jangan dimakan kemudian banyak artis yang menjelaskan yaitu binatang yang bertaring artinya pemakan daging yang bertaring itu pemakan daging tikus tidak bertaring tetapi sudah dinyatakan bahwa itu binatang untuk diperintahkan dibunuh kemudian kalau burung burung yang berkuku tajam artinya yang burung pemburu seperti elang raja wali gagak alap-alap skyhawk dalam bahasa inggrisnya kemudian ada kolo jengking hanya itu yang dilarang sehingga banyak sediluar itu halal semuanya ini adalah yang berbentuk fisik sedangkan makanan yang barangnya itu adalah aslinya halal tetapi menjadi haram karena caranya karena caranya ini hadis terakhir saya besarkan hadis ini dikatakan dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah bersabda Assalamualaikum Assalamualaikum Anak-anak saya pamit bahwasannya Rasulullah bersabda inna Allah inna Allah ta'ala ta'ala ta'ibun la yakbalu ila ta'iba wa inna Allah amara mu'mina amara munina maaf mu'minina di ma'amara bihi mursalina all 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 yaiwa rusul kulu mintai bati wa'amalu sholihah ini adalah surat al-mu'minun ayat ke 51 kemudian dilanjutkan sabdanya ya yaiwa ladina amanu kulu mintai bati marazaknakum ini dalam surat bakor ayat 172 yang 73 mengharamkan itu sumazakaro rojula yutilu safaro as'af akbaro ya mudu ya daihi mengangkat tangannya ilas sama ke langit ya rabi ya rabi wamat amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiyah bilharam fa'ana yustajabu lilarik ada dua ayat yang diingatkan oleh Allah oleh Rasulullah tentang makanan tadi ya maka Rasulullah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kaum mu'minin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para Rasul artinya apa yang diperintahkan kepada kita itu juga berlaku kepada Rasul maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai para Rasul ini wadah Rasul makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal shaleh dalam surat Al-Mu'minin ayat 51 dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 172 wahai orang-orang yang beriman makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor dia mengadakan tangan kedua tangannya ke langit secara berdoa Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Tuhanku Ya Tuhanku Ya Tuhanku namun makanannya haram minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan maka kesimpulannya dari ayat dan hadis ini bahwasannya kita diperintahkan untuk makan yang baik baik para Rasul maupun orang-orang yang beriman sama diperintahkannya yang baik-baik tidak boleh yang tidak baik yang baik di situ yang maksud halal lagi baik oleh karenanya kita harus memahami itu dan orang yang dikatakan oleh Rasul bahwa orang dalam perjalanan kusut dan kemudian mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah tetapi kemudian oleh Rasul dikatakan bagaimana doanya bisa diterima yang dimakan haram yang diminum haram yang dimisahkan haram maka menunjukkan bahwa bisa jadi bukan zatnya yang haram tetapi cara memperolehnya yang haram cara memperolehnya yang haram sehingga kita harus berusaha untuk mencari sesuatu yang halal dan baik baik itu zatnya baik itu caranya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa kisah yang saya pernah mengikuti satu kajian pernah membaca dari googling gitu mungkin Bapak Ibu pernah membaca yaitu kisah ada dua kisah yang hebat yang kita dapat jadikan sebagai ibroh yaitu kisah apel ada juga yang menyebutkan kisah nya korma yang apel ini ada yang menyebutkan selain apel itu buah delima ternyata ada dua versi yang tapi intinya sama intinya sama ada yang mendramatisir cerita itu menjadi sangat indah untuk kita pahami yaitu kisahnya adalah tentang yang satu adalah yang pertama kita sebut tentang apel ada yang kisah lain menyebutkan itu delima ada yang menceritakan to the point ada yang menceritakan agak panjang saya akan ingin ceritakan yang agak panjang supaya kita artinya saya mengikuti apa yang alur cerita agak panjang supaya kita bisa memahami begitu pentingnya kita mencari kehalalan dari makanan yang terlanjur kita makan yang pertama kisah apel atau delima ada yang misahkan langsung saya misahkan yang enggak panjang jadi ada seorang yang sedang menuntut ilmu kalau yang disebutkan apel itu nama beliau adalah Sabit bin Marazaban ada yang mengisahkan Sabit bin Zuto ada yang mengisahkan Sabit bin Ibrahim dan ada dua versi bahwa itu beliau adalah bapaknya Imam Abu Hanifah yang dulu bernama Nu'man bin Sabit tetapi yang ada kisah yang tidak disebut namanya bahwa itu adalah bapaknya Imam Shafi'i walau alam mana yang benar tetapi bukan prinsip itunya tetapi bagaimana kita memahami bahwa pentingnya menghalalkan sesuatu yang diyakini tidak alam jadi kisahnya beliau ini saya sebut Sabit saja karena yang belakangnya ada berbagai versi bahwa beliau itu sedang menuntut ilmu dan dalam perjalanannya dia sangat kehausan dan kelaparan maka dia singgah di tepi sungai sungai dulu dan dapat dibayangkan itu kisahnya di Irak di Kufah maka beliau setelah minum melihat ada apel atau ada delima ada dua versi buahnya enggak penting buah saya sebut buah jatuh pengalih terhanyut oleh air di situ kemudian diambil dimakan maka makannya baru sebagian ingat ini milik siapa kenapa saya makan maka kemudian dia nyusuri sungai dimana ada kebun buah tadi maka dia datangi ternyata di situ yang ada penjaga saya diceritakanlah apa yang saya tadi tidak berpikir panjang menemukan buah langsung saya makan dan ternyata ini bukan minik saya saya ingin memohon keridoannya untuk mengikhlaskan apa yang saya makan maka orang itu oh ini saya hanya penjaga yang rumahnya dia masih lima mil lagi dari sini maka disusuri kalau kisahnya disitu sampai sehari semalam baru sampai kemudian sampai sana ternyata orang tua yang ada di situ kemudian dia ceritakan mohon keridoannya maka orang tua itu oh tidak bisa Anda akan saya redoi ada dua versi cerita itu kalau kamu mau bekerja di rumah saya selama tiga tahun versi yang lain kalau kamu mau ngaji di rumah saya dan bekerja tidak saya gaji selama dua tahun bukan tiga dan dua tahunnya tetapi adalah untuk mengikhlaskan secuil apel tadi yang belum dimakan belum habis itu harus bekerja untuk orang itu selama dua tahun atau tiga tahun ambillah yang pendek dua tahun maka setelah dua tahun disampaikan Tuhan saya sudah selesai bekerja sesuai dengan kesanggupan dan permintaan Tuhan kepada saya untuk supaya dihalalkan kemudian katakan enggak bisa belum pulih satu syarat lagi tambahan karena orang ini luar biasa tanggung jawabnya baiknya maka dia katakan kamu apakan saya maafkan kalau mau menikahi putriku putriku buta tuli bisu dan lumpuh dapat dibayangkan kalau kita disuruh menikahi orang yang seperti itu mesti mikir 70 kali sudah bekerja dua tahun masih suruh menikahi putrinya yang sangat membutuhkan pertolongan karena bisu tuli buta lumpuh lagi maka demi demi kehalalan karena mengingat hadis tadi yang menyatakan ada yang kulu lahmin adalah kulu jaya satinabati minahsu min suhti fanara awlabihi tadi maka barang yang dimakan dan menumbuhkan daging atau menumbuhkan badan kita karena barang itu haram maka justru akan menjatuhkan kita ke dalam neraka maka beliau memilih menderita di dunia insyaallah ada batasnya batas umur kita tapi penderitaan akhirat tidak ada ujungnya maka dia akan sanggup baik maka dinikahkanlah aku nikahkan sabit dengan anakku namanya siapa tidak disebut tidak disebut juga mas kawinnya apa-apa mas kawinnya kerja 2 tahun atau 3 tahun itu mungkin maka setelah dinikahkan diperintahkan untuk melihat istrinya maka begitu dia suruh melihat kamar pengantin assalamualaikum kemudian dijawab walaikum salam lari datang kepada kepada bapaknya tuan saya tadi menotok kamar dan bersalam kok ada suara perempuan dari dalam menjawab salam katanya putri tuan bisu tuli kan misalnya tidak mendengar dan tidak bisa ngomong kemudian dijelaskan bahwa anak saya itu memang tuli tidak pernah mendengar perkataan kotor tidak pernah mendengar ucapan-ucapan tidak benar dan dia bisu tidak pernah mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia buta belum pernah melihat laki yang haram untuk dilihat dan lumpuh karena dia tidak pernah keluar untuk mengunjungi hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu menunjukkan bahwa si pak tua itu begitu melihat anak itu memakan apel yang jatuh yang secara hukumnya yang saya pahami sesuatu yang jatuh yang tidak jelas pemiliknya maka itu boleh dimakan boleh dimiliki tetapi kalau barang dalam arti uang barang-barang berharga maka harus diumumkan satu tahun kalau tidak ada yang mengakui baru boleh dimiliki tetapi karena tabit bisa bin Ibrahim bisa bin Juto bisa bin Marzaban ini memilih bahwa menghukumi bahwa ini bukan milikku sehingga saya harus mencari ridonya yang memiliki artinya hidupnya ingin berusaha untuk menjadi hidup yang sangat bersih dari hal-hal yang meragukan karena kita memang diperintahkan yang haram jelas yang halal jelas diantara yang jelas itu ada yang mutasabiat ada yang ragu-ragu maka kita diperintahkan untuk meninggalkan yang ragu-ragu karena yang ragu-ragu itu bisa jatuhnya ke haram bisa bisa jadi juga halal tetapi bisa jatuh ke haram maka untuk menghindari jatuhnya ke haram maka yang ragu-ragu harus ditinggalkan maka beliau itu milih yang ini sehingga di pandangan Pak Tuhan luar-luar biasa maka diuji dites untuk selama dua atau tiga tahun tadi benar enggak kebaikan orang ini ternyata luar biasa solehnya luar biasa sehingga Bapak ini tertarik untuk menjodohkan putrinya untuk orang yang soleh sehingga Bapak-Bapak Ibu-ibu yang punya putri yang soleh adalah mencari suami salon-calon suami yang soleh itu dari cerita yang dapat kita ambil kemudian yang selanjutnya bahwa kisah ini juga akan memberikan semangat kepada kita bahwa kita harus menghindari dari makanan-makanan yang haram agar tidak menyebabkan apa yang tumbuh dari daging yang diberi makan yang haram itu menjadi bagian dari neraka artinya bahwa disitu kita harus melihat bahwa bukan saja bahannya yang halal tetapi adalah cara memperolehnya itu juga harus halal jelas apel atau delima itu barang yang halal tetapi karena bukan miliknya berarti itu menjadi sesuatu yang haram sehingga itu harus dijaga kemudian kisah yang kedua jadi orang-orang yang luar biasa itu sangat hati-hati kisah yang kedua itu bernama Ibrahim bin Adam ini kisah dari peristiwa yang beliau itu habis haji kemudian ingin meneruskan ziarah ke Masjid Il-Aqsa namanya Ibrahim bin Adam yang ternyata nama aslinya adalah Hazrat Sultan Ibrahim bin Adam bin Mansur Al-Kahri Al-Ijili Abu Ishaq ini adalah seorang raja tadinya ini di segeri daerah Afganistan yang kemudian dia menjadi seorang yang ahli ibadah kemudian meninggalkan kedudukannya dan ingin beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga setelah dia beliunya itu selesai mengerjakan hajinya akan meruskan ke Masjid Il-Aqsa jangan bayangkan seperti sekarang jalan kaki dua bulan empat bulan disitu dikisahkan itu empat bulan sampai ke Masjid Il-Aqsa maka sebelum beliau berangkat ke Masjid Il-Aqsa beliau beli kurma satu kilo disitakan disitu satu kilo saya tidak tahu persis apakah dulu sudah dikenal kilo atau belum pokoknya ditimbang satu unit berat satu kilo atau satu kati atau satu pound tidak penting yang penting beliau satu kilo kemudian sudah dimasukkan ke dalam kantong nah di bawah timbangannya itu untuk menakar itu ada satu kurma maka oleh beliau dikiranya itu adalah kurma bagian dia maka langsung dimakan kemudian pergi kemudian setelah sampai di singkat cerita setelah sampai di Masjid Il-Aqsa komplek Masjid Il-Aqsa itu ada yang bernama Masjid Sohroh yaitu tempat Rasul mulai Mi'raj itu dari situ itu Masjid yang kubahnya kuning kubah emas kali bapak-bapak dan ibu yang pernah ke Masjid Il-Aqsa pasti tahu itu tempatnya di depan Masjid Aqsa kalau Masjid Aqsa itu kubahnya hijau itu kubahnya yang kuning segi lapan nah kemudian karena beliau itu ahli ibadah kemudian dia beribadah di situ nah dikisahkan bahwa beliau itu pada waktu ibadah mendengar percakapan dua malaikat yang mengatakan oh ini Ibrahim bin Adam orang yang selalu beribadah selalu ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi malaikat yang satu mengatakan tapi ibadahnya selama empat bulan ini enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia memakan satu kurma yang jatuh dari timbangan yang dianggap miliknya maka apa yang terjadi kemudian beliau mendengar itu langsung balik ke Mekah lagi sehingga dapat dibayangkan perjalannya kalau empat bulan berarti balik lagi empat bulan lagi yang sudah delapan bulan tapi yang isahkan itu lupa bahwa cerita kembaliknya ke Mekah itu seolah-olah enggak pakai waktu jadi empat bulan ya masih empat bulan jadi ceritanya logikanya mestinya lajir delapan bulan kemudian dia datang ke tempat dia beli kurma dan setelah disitu enggak ada dicari enggak ada yang ada hanya anak muda kemudian ceritalah beliau kepada anak muda ini saya dulu pernah beli kurma disini yang menjual orang tua dan saya setelah diberi ada kurma yang di bawah timbangan saya pikir itu milik saya saya makan ternyata itu bukan milik saya tapi milik pak tua tadi maka kemudian anak ini cerita oh bapak saya sudah meninggal sebulan yang lalu saya yang menggantikan pekerjaan bapak saya setelah mendengar itu si anak ini mengatakan kalau saya ridho dengan satu kurma itu tapi saya tidak tahu sebelas sodara saya bayangkan sebelas sodara saya kemudian Ibrahim bin Adam ini mengatakan baik tolong saya beri alamat sebelas sodaramu akan saya datangi satu-satu maka didatangilah satu-satu untuk diminta ke ridho Alhamdulillah semuanya ridho karena satu anak tidak boleh mewakili yang lain masing-masing harus ridho maka dari situ kemudian kembalilah ke Masjidil Aqsa melanjutkan ibadahnya yang terputus gara-gara mendengar percakapan malaikat nah saya tidak tahu cara mendengarnya waduh alam tapi yang jelas itulah yang dikisahkan kemudian setelah sampai sampai lagi ke sohrah lagi ibadah lagi maka diteritakan oh dia sudah diterima ibadahnya karena sudah diridhoi oleh semua alih warisnya kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa orang yang sangat hati-hati dalam kehidupannya adalah sangat menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena keharaman itu akan menyebabkan ibadah kita tertolak banyak hatis yang menjelaskan tentang ditolaknya ibadah kita karena kita makan sesuatu yang haram contohnya yang homer tadi 40 hari kita ditolak maka hukum yang haram sama dengan itu oleh karenanya kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa haram dan halal ini menjadi sangat penting dan yang haram itu bisa berupa barang yang halal tetapi hukumnya menjadi haram karena bukan milik kita dari ini kalau kita tidak hati-hati banyak kita lakukan di setiap hari kita lakukan jadi tidak merasa bahwa itu bukan milik kita contohnya kalau kita bekerja di tempat kerja ada sesuatu barang di situ yang kita memerlukan karena dianggap barang sepele maka kita manfaatkan yang banyak terjadi itu kalau kita menjadi bagian administrasi misalkan kita membutuhkan surat untuk pribadi maka kita buat di kantor kita kita gunakan barang kantor kita ya kecil tidak terasa maka itu bukan hak kita maka apa yang kita lakukan berarti menggunakan yang bahan hak kita walaupun kecil yang contoh tadi ada satu kurma dan secuil apel kayak komputer Macintosh kapel krowak ditunjukkan ini kapelnya kecil dan contoh itu kecil supaya kita memahami yang kecil itu justru menjadi masalah besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau kita lihat kehidupan di sekitar kita banyak yang korupsi korupsi heboh yang baru saja banyak kita lihat bayangkan kalau korupsinya sampai 7M apa 10M itu kalau dimakan sudah berapa ribu ton kurma atau berapa ribu ton apel ini apel satu kurma satu sudah menjadikan ibadah kita tertolak apalagi kalau bertonton apel atau bertonton kurma maka kita harus sangat menjaga dalam hidup kita untuk mudah mencari hal-hal yang baik menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala demi kebaikan kita maka kalau sudah terlanjur mari kita mohon keridoan dan keikhlasan dari orang yang berhak ada satu kebiasaan yang baik dari Malaysia kalau Bapak-Bapak pernah kenal dengan orang-orang Malaysia kalau dia idul fitri itu yang diucapkan bagi kita aneh tetapi itu ternyata hakikinya luar biasa jadi gini Pak dimaafkan tolong diikhlaskan dan diridokan apa-apa yang telah saya makan dari Bapak itu kan menyakitkan kalau kita dengar seolah-olah kita memberi itu tidak ikhlas ternyata maksudnya adalah supaya kita betul-betul rido betul-betul ikhlas tidak ada ganjalan apapun apa yang sudah dimakan oleh saudara kita itu seandainya dulu tidak ikhlas sekarang ikhlas maka itu dihapus didilit bahwa perbuatan yang dilarang itu kemudian terhapus oleh karena itu mari kita renungkan apa-apa yang telah kita lakukan selama kehidupan itu untuk menjaga kehalalan apapun yang kita lakukan yang kita makan yang kita pakai sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah bagaimana doanya kita diterima doa itu solat kita itu doa isinya doa sehingga solat kita bagaimana diterima kalau yang kita makan haram yang kita minum haram yang kita pakai haram dan kita kenyang dengan sesuatu yang haram dan yang kita usahakan juga sesuatu yang haram sehingga ini menjadi dasar untuk kita melangkah dalam segala hal artinya baik makan minum pakaian usaha kita dilarang kita lakukan dengan cara yang halal kalau tidak memungkinkan yang halal maka kalau itu darurat maka darurat itu sifatnya adalah sementara bukan selamanya kalau darurat selamanya berarti bukan darurat jadi kalau kita terpaksa maka itu adalah sifatnya darurat sifatnya sementara kalau dalam kondisi sementara maka begitu kondisinya sudah memungkinkan maka sementara itu tidak berlaku lagi darurat tidak berlaku lagi saya kira itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat mengingatkan diri saya dan ibu bapak sekalian untuk menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah demi kebaikan kita karena Allah melarang adalah untuk menjaga supaya kita tidak terperosok ke dalam kesengsaraan kerugian kecelakaan dan apa yang diperintahkan oleh Allah adalah semuanya untuk kebaikan kita jadi tidak ada yang diperintahkan untuk menyusahkan kita dan yang dilarang juga untuk menyusahkan kita tetapi yang diperintahkan oleh Allah harus kita yakini bahwa itu yang terbaik bagi kita dan apa yang dilarang itu kalau kita bisa menghindarkan adalah yang terbaik bagi kita sebenarnya sangat mudah yang diperintahkan oleh Allah kalau yang diperintahkan itu semampu kita yang kita dapat lakukan tetapi kalau yang dilarang maka mutlak harus kita tinggalkan karena kalau yang dilarang itu asal tidak dikerjakan maka selesai tetapi kalau yang diperintahkan memang harus dikerjakan yang dikerjakan itu semampu kita yang mampu kita lakukan yang tidak mampu maka tertunda contoh yang sederhana kalau kita sholat bisa berdiri maka kita diperintahkan sholat harus berdiri kalau kita tidak mampu berdiri boleh dengan duduk kalau dengan duduk kita masih susah maka boleh sholat dengan berbaring kalau masih bisa mengucap supaya mengucap kalau sudah tidak mampu mengucap dengan hati kalau semuanya sudah tidak bisa maka banyak orang lain yang bersedia menyolatkan kita artinya mampu kita sejauh mana tetapi bukan yang dilarang maka itu bukan alasannya aku belum mampu yang meninggalkan karena meninggalkan itu asal tidak dikerjakan kan selesai tetapi banyak alasan karena mungkin yang perlu kita dasar sadari adalah bagaimana kita membina diri kita masing-masing untuk mentahati Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sehingga kita menyatakan sami'na wa'atokna jadi apa yang diperintahkan kita kerjakan apa yang dilarang kita tinggalkan itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh yang sudah memberikan tausia dan ilmunya pada kita semua pada hari ini untuk selanjutnya monggo kita buka sesi tanya-jawab Pak iya monggo tanya Pak iya monggo babi terutama eus Assalamualaikum Faustad Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi segala Pak luar satu tipun ini ini masalah sebele tapi halal atau tidak jadi di rumah saya itu ada menjorok tanaman orang kebetulan sekarang sedang berbuah buah mangga buahnya banyak sekali tidak buahnya banyak sekali dan setiap hari pagi itu istri saya yang nyapu halaman nah dan setiap saat itu banyak pada jatuh dan jatuhnya itu kondisinya masih dalam keadaan baik tidak ada busuknya lalu saya opa ini saya opa ini sampai sehari itu bisa lima bisa enam tiap hari lalu hasilnya itu dibagikan sama istri saya ke tetangga-tetangga yang apa yang dekat kiri kanannya nah selainnya itu kita makan nah menurut saya ini pandangan saya itu kan buah sudah sudah menjorok di luar pagar mereka dan masuk ke halaman tempat saya setiap hari saya ngersi'i itu juga saya nah saya punya berpikiran bahwa mangga yang jatuh-jatuh itu istilahnya ya saya saya ngepek gitu menurut Pak Ustadz bagaimana itu halal atau tidak halal karena saya berbagi buat mereka-mereka yang menginginkan mangga ini mahatan Pak Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam satu-satu atau dikumpulkan Mas Rudi satu-satu aja Pak oke baik Pak Yusuf saya rasa pertanyaan yang bagus tapi beberapa kajian yang saya pernah ikuti itu mengatakan bahwa kalau kita punya jadi dari pemilik ya dari pemilik buah kalau kita itu punya buah yang cabangnya itu menjorok ke tetangga maka itu justru milik tetangga ya dikatakan oleh ya milik tetangga ya tetangganya yang yang kejorokan itu itu yang pernah saya dengar tetapi kalau kita lihat kisahnya bisa ngerti bapaknya Abu Hanifah atau bapaknya Imam Sabi'i itu dia masih karena itu kan kalau yang cerita jatuh di sungai kan berarti jangan jorok di sungai sungai kan bukan miliknya yang punya buah tapi karena dia hati-hati maka kalau bapak itu kenal kepada pemilik mangganya ya sampaikan aja Pak mangganya yang jatuh di tempat saya tak bagikan ke tetangga dan saya makan itu Pak yang paling 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 baik kalau bapak kenal kepada tetangga tersebut kalau tetangganya pagarnya tinggi rumahnya digembok terus beripun ya maka ngambil yang pemahaman orang yang lain dari yang bahwa kalau milik kita itu menjorok ke tetangga maka kita nggak boleh ngambil kalau ngambil ya diserahkan ke tetangga itu diambilkan serahkan ke tetangga itu itu yang pernah saya dengar tapi kalau kita ngacu ke contoh yang tadi orang yang sangat-sangat hati-hati itu yang merasa bukan miliknya maka diminta ridonya gitu Pak kalau melihat itu tadi kan syaratnya berat sekali karena hanya sebuah korma aja harus mencari yang punya terus hanya karena buah delima juga tetap harus mencari yang punya minta izin tapi karena itu makanya saya tanyakan wiki emang gak jatuh di halaman saya ngasih setiap hari aku ya saya anggap tak makan ya nggak apa-apa gitu loh Pak enak 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 Bogo ada lagi ya Pak halo halo itu pengalaman Pak 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 saya jadi beberapa hari yang lalu saya lihat tukang saya itu nemu apa kue karena kebetulan di sebelah timur rumah itu ada pohon jambu sukun enak kue cuman ini Pak lagi enak berapa lama kemudian itu apa mudah kue ini ini Pak asal pelem sekarang kan sebelah lerni ini jadi pelem itu jadi ibaratnya karena di sekeliling kita ini banyak pohon yang sedang berbuah temu di jalan nah kalau temu di jalan kan beda lagi ya Pak boleh ya kalau makanan boleh kalau makanan tapi kalau uang barang yang berharga harus diumumkan tapi kalau ingin hati-hati sebaiknya ditinggalkan karena ini yang dicontohkan orang-orang luar biasa yang dicontohkan dalam kisah itu orang luar biasa bukan seperti kita kalau kita mungkin di uangnya di colong nah maka itu yang dicontohkan adalah hal-hal yang luar biasa maka contoh kisah adalah yang terbaik bagaimana kita itu menjaga kebersihan seperti doa kita itu kalau habis wudhu itu kan kita berdoa kepada Allah orang-orang yang suci suci disitu bukan hanya suci hades saja tetapi suci dalam segala hal sehingga dengan demikian kita akan menjaga dengan baik monggo kalau masih ada monggo-monggo yang mau bertanya silahkan sebut nama ya monggo sebentar ini ada yang masih pelupuk-pelupuk halo bapak di mutwe oke masih ada masih ada satu yang pelupuk-pelupuk oh sudah kok monggo turunan turunan B2 itu Pak Arsaya turunannya jadi kalau kita kan sekarang itu makanan banyak sekali jenis-jenisnya itu Pak Arsaya turunannya saya begitu turunan babi itu ya Allah ada di pelembut makanan ada di macem-macem itu ya Pak Arsaya yang punya level halal itu sangat perlu sekali kalau di perjalanan bukan banyak sekali rumah makan Cina jadi kadang-kadang menu seafood pun campurannya kita gak tahu jadi memang kalau tadinya tuh ada yang memang bisa mengukur kadar kehalalan makanan warung-warung tapi kadang-kadang Islam tuh kecahnya tuh ya begitu itu ya kalau orang mau istiqomah tuh ya ada aja jadi yang tadinya bagus pengontrolannya ya karena kecah tadi jadinya gendur lagi nah itu ya kita khawatir kadang-kadang kita kan mengejar prestasi apa-apa namanya gengsi pemakan di rumah makan ini kalau pagi menjemputamu itu kan pilih rumah makan yang mewah yang biasanya identik dengan rumah makan Cina misalnya kita kan gak tahu campurannya tapi kita yang paling laku begitu Pak Arsoya dari makanan-makanan yang mungkin gunanya dia tidak berbentuk zat yang haram tapi memang campuran-campurannya itu Pak Arsoya ya soal yang tadi yang makanan yang tadi saya agak longgar Pak Arsoya kalau soal begitu kan gak banget kadang-kadang kita tuh mentiung tadi ya yang mentiung kalau kita kita sebagai pemilik kan udah mengikhlaskan dimakan dari siapa saja tapi kan anak kita sebagai orang yang menemukan yang agak semukan tapi memang saya dapat dapat apa dapat ketentuan oh boleh silahkan dimakan kayak tadi tapi niatnya bukan karena kita membersihkan halaman tapi karena memang dia tanam pohonnya menjorok keluar halaman Pak Arsoya di lemari umum di lemari es umum makanya saya heran juga di lemari es umum kalau kita sudah menaruh barang itu misalnya menurut menurut barang sesuatu di lemari es itu misalnya kalau kantor biasanya kan ada tuh lemari es ternyata sudah menjadi hibah buat umum boleh dimakan gitu katanya cuma secara etika memang kita harus bertanya ya tapi kalau misalnya secara kita kepemilikan ternyata kita ikhlaskan kalau sudah kita letakkan di tempat umum kita ikhlaskan bisa dimakan oleh siapa saja itu Pak Arsoya yang saya dapat jadi agak-agak agak-agak gimana ya jadi kita tidak tidak terlalu ragu-ragu oh ini boleh enggak kita makan gitu Pak Arsoya mungkin bisa diralat lagi Pak Arsoya menurunkan Bu secara penjelasan Ibu lebih jelas jadi memang di kantor tuh sering terjadi orang nyimpan makanan dan maksudnya untuk orang banyak kalau itu sudah seperti itu walaupun tidak dideklarakan tidak di tidak dikatakan tetapi kalau niatnya memang untuk sedekah ya tapi saya ini saya ya Bu ya saya membiasakan diri bertanya ini milik siapa oh itu anu Pak milik bersama boleh dimakan Alhamdulillah tapi kalau enggak jelas saya enggak berani karena jangan-jangan itu disimpan untuk dia sendiri tetapi umumnya orang mematakan apa yang ada di situ yang milik umum ya sudah dimakan dan orang yang punya pun seingat saya saya belum pernah orang yang mengeluh kok makanan saya dimakan enggak ada memang kalau sudah seperti itu sudah disepakati saya rasa ya dan itu yang memang kita harus menjaga tadi kemudian yang tentang makanan yang di kita mungkin jaminan kekalahan memang belum ada contohnya kalau Bapak Ibu melihat ingrediennya makanan itu menulisnya tidak detail tapi kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu makanan dari Amerika itu sangat detail jadi misalkan coklat M&M itu ya M dan M saya dulu pernah ke Amerika itu enggak mau makan M&M mengapa? karena disitu ditulisi ada lesitin lesitin itu kalau tanpa disebut soya lesitin itu berarti lesitin babi sehingga saya enggak makan tapi akhir-akhir itu sekarang sudah ditulis soya lesitin artinya lesitin yang terbuat dari gedelei maka insya Allah itu contohnya tapi untuk di negara yang tidak ada lembaga yang meng-sertifikasi kehalalan Alhamdulillah di kita ada walaupun belum semua makanan itu disertifikat halal kalau Bapak-Bapak pernah ke Malaysia itu saya pernah heran karena waktu itu masuk ke mall ke supermarket itu ada tulisan roti ini tidak dijamin kehalalannya ditulis ditulis disitu bahwa roti ini tidak dijamin halal dan yang hebat lagi enggak tahu kalau di kita itu teman saya pakai pakaian gamis seperti saya gini mau beli kepiting mau beli kepiting itu ditanya Bapak Muslim Muslim kalau di sini tak boleh Pak Bapak makan kepiting gitu jadi kepiting enggak boleh di Malaysia kalau menurut saya boleh kepiting itu binatang air walaupun tahan di darat tetapi kan dia binatang air karena dikategorikan bahwa kepiting itu hidup dua alam tetapi pemahaman saya kepiting itu binatang air berkembangnya dengan air enggak mungkin di padang pasir ada kepiting yang kemudian pindah ke laut juga rasanya enggak tapi karena itu pemahamannya seperti itu ya kita harus menghormati dan mengikuti sehingga teman itu yang tadinya ingin kepiting enggak jadi kepiting kalau rajungan boleh kalau rajungan jelas kepiting laut ya enggak pernah keluar dari laut tapi kalau kepiting kan memang hidupnya ditambah yang bisa jalan-jalan kemana-mana itu yang terjadi sehingga yang lebih hebat itu Thailand Thailand itu Islamnya sedikit tapi dia punya lembaga halal yang luar biasa yang memimpin itu cicitnya kayak Haji Ahmad Dahlan namanya Winaid Dahlan kebetulan saya pernah berjumpa pernah omong-omong dan pernah berkunjung ke sana luar biasa itu tempatnya untuk penghalalan sehingga justru kita lebih percaya kehalalan dari mereka karena itu memang betul-betul di uji betul kehalalannya prosesnya dan seterusnya dan Alhamdulillah di kita juga sudah ada tapi ini yang mungkin perlu kita harus hati-hati termasuk di WII ya saya akan cerita pada waktu saya diberi tamanah itu kemudian saya memerintahkan untuk kami punya lembaga halal itu untuk mengetes semua warung yang ada kantin yang ada di WII ternyata dari tes itu ada salah satu warung yang jualan daging itu mengandung babi astagfirullah saya minta barangnya disimpan untuk bukti kalau dia nuntut saya bilang gitu sampai sekarang mungkin barangnya masih banyak sok gitu kalau nggak salah sok atau gula nah ternyata orang yang diingatkan malah berterima kasih ternyata dia tidak menyadari bahwa yang dibeli beli dari pasar itu di pasar itu penjual dagingnya yang tercampur dengan daging celeng dan itu perlu diketahui bahwa daging celeng yang dari Sumatera itu katanya masuk ke Jawa itu 200 ton tiap hari dan itu pasarnya Jakarta Bukja Bandung katanya sehingga kalau nggak hati-hati memang tercampur dan itu pendagang itu tercampur dan akhirnya dia nggak mau jualan lagi yang daging nah sekarang pandemi ya semua kantin tutup sekarang tapi sekarang ini salah salah satu tampol bahwa makanan itu kita harus berhati-hati jadi monggo Bapak Ibu yang punya fatwa lebih abdul silahkan disampaikan supaya kita betul-betul makan itu tidak ragu-ragu saya termasuk orang yang mudah ragu-ragu sehingga saya jarang makan daging bukan karena tidak suka daging karena saya tidak yakin nyembelihnya benar apa enggak karena barangnya halal tetapi prosesnya tidak halal menjadikan semuanya menjadi tidak halal ini contoh saja maturuan Bu atas tambahannya monggo Yon Wanten Malik dipersilakan Mas Dudi belum dinyalakan iya Bu Suci dimute dulu ya halo oke yang mau bertanya lagi ya Mas Dudi mohon maaf ya dong mbak Dewi nama saya Dewi dari Pak Manabal 89 mau tanya Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkait dengan pengalaman ibu saya dulu ya Ustaznya jadi ibu saya bertangga dengan orang yang non-muslim noni ya nah kemudian suatu ketika berkunjung ke rumahnya suatu urusan gitu nah kemudian disuguhi oleh disuguhi oleh yang punya rumah yang non-muslim ini dengan minuman dan makanan mungkin ya minuman sih yang saya ingat nah karena yang ini punya dogi jadi ibu saya agak khawatir gitu minum dari yang disuguhkan oleh si yang punya rumah gitu jadi ibu saya bilang maaf saya puasa padahal ibu saya tidak puasa saat itu walaupun akhirnya ketahuan juga karena temen jadi ibu saya datang bersama temennya terus bilang loh ibu maaf saya kan tadi udah minum kok bilang puasa gitu akhirnya ketahuan juga gitu tapi ibu saya sebenarnya karena yang punya rumah itu punya tadi dogi ya Ustaznya jadi agak khawatir gitu karena kan dogi itu berkeliaran itu ya bisa dipegang apa takut kena liurus segala macam gitu jadi apakah itu kita diperkenankan untuk tidak minum ketika kita berkunjung ke rumah tetangga kita yang non muslim atau saudara kita yang non muslim kemudian yang kedua saya mau nanya juga suatu ketika saya juga pernah diajak temen ke restoran gitu disana menjual bir ya Ustaz ya tapi sebenarnya saya udah gak mau gitu tapi cuma temen saya bilang lho kan yang kita pesan jus aja gitu jadi kita bukan pesan birnya tapi kita pesan kita pesan jusnya gitu atau makanan yang tidak mengandung yang haram gitu itu aja Ustaz apakah itu itu seperti apa Ustaz apakah boleh kita datang ke tempat itu tapi kita pesan yang memang kayak jus itu kan dia dari buah aja ya Ustaz ya nah itu apakah boleh ataukah sebegaknya kita hindari itu aja Ustaz terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih pertanyaannya berat kita harus khusnudon itu yang pertama dulu khusnudon sehingga memang air liur doki itu adalah termasuk Najis Mughalatuh yang mencucinya harus tujuh kali salah satu diadanya dengan pasir atau tanah tapi kita khusnudon bahwa air dan gelasnya mestinya gak dijilat-jilat anjing sehingga kalau itu kita bisa melakukan itu monggo silahkan tapi kalau kita ingin hati-hati kemudian menipu tanda petik tadi bawang aku puasa maka dalam hal seperti itu masih dimaafkan ya menipunya dimaafkan karena dalam rangka untuk menjaga akhidah tetapi kalau dalam hati yang lain ya tidak boleh karena menipu itu kan ada tiga hal yang dibolehkan satu untuk mendamaikan seseorang dua karena dalam kondisi berperang ketiga untuk menjaga akhidah mungkin penipuan yang paling besar yang pernah kita dengar ceritanya adalah Yasir Yasir itu kan apa-apa ibunya dibunuh gara-gara menjadi seorang muslim maka tinggal satu putranya satu-satunya ini kemudian dia diminta untuk menyatakan keluar dari Islam dengan mencacimaki nabi maka demi untuk keselamatan dia lakukan dan setelah itu beliau datang kepada nabi untuk menyampaikan apa yang disampaikan dan itu dimaafkan oleh nabi itu contoh bahwa dalam rangka menjaga akhidah itu menipu kadangkala diperlukan tapi bukan bukan tujuan yang lain bukan untuk ketujuan pidana makar dan sebagainya dalam rangka untuk menyelamatkan akhidah ada pun untuk kita masuk ke warung yang menjual katakanlah minuman keras mudah-mudahan mudah-mudahan gelas yang digunakan untuk minuman keras dan gelas untuk dus atau minuman yang hati itu berbeda sehingga itu akan lebih selamat artinya bahwa kita punya khusun bahwa memang beda dan saya belum menemukan mudah-mudahan ibu bapak yang lain yang pernah menemukan atau pernah mengaji pernah membaca bahwa mencuci gelas yang kena minuman keras itu setahu saya tidak seperti halnya menacis muhulatoh seharusnya dengan dicuci langsung hilang sehingga insyaallah kalau itu gelas yang digunakan gelas bersih yang tidak tercampur ya insyaallah tidak ada masalah namun untuk kehatian kita lebih baik memilih warung atau restoran yang jelas-jelas mestinya tidak mengandung keraguan-raguan jadi keraguan-raguan kalau kita ragu sebaiknya kita tinggalkan karena keraguan-raguan itu bisa jatuh kepada yang haram bisa belum pasti tapi bisa saya kira itu Bu Dewi mohon maaf kalau masih belum jelas terima kasih ya sama-sama siapa lagi yang mau bertanya Om Merry Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pak ini kok mengalaman Pak waktu jadi disitu kan banyak restoran Cina kebetulan saya tinggal di daerah Karta Barat di daerah dan Mogot itu disitu labelnya benar-benar ditulis halal di ini ya di restorannya nah setelah saya cerita ke teman-teman yang di kantor waktu itu yang terkenal Cina itu dia bilang itu halal menurut dia bukan halal menurut kita soalnya kita juga apa sudah ketelan Pak jadi kita kan gak tahu dia terang-terangan pakai label halal jadi sebagaimana halnya tadi satu kalau kita masih selalu berdoa dengan doa di akhir Al-Bakoro itu Rabbana Latu Akhidna Inasina Wachtokna Bawah Ya Tuhanku bahwa maafkanlah aku kalau aku lupa dan tersalah lupa dan tersalah bahasa yang paling baik menurut saya itu karena bahasa Malaysia itu tersalah itu bahasa kita kan gak ada tersalah jadi maksudnya lupa kalau lupa itu ya dimaafkan kalau tersalah Insya Allah juga dimaafkan tersalah itu artinya melakukan sesuatu yang tidak sengaja Mas Heri masuk ke rumah makan itu karena melihat halal maka melihatnya halalnya itu sehingga niatnya sudah baik mencari yang halal ada pun ternyata yang termakan itu tidak halal Insya Allah dimaafkan kalau sudah tahu ya jangan diulang kalau yang diulang itu yang sudah perhitungannya lain lagi harus tahu Badan Masuhah jadi kalau tidak tahu Insya Allah gak ada masalah kalau tidak tahu karena tidak tahu itu gak ada masalah dan itu pernah ada cerita di Finlandia sana ceritanya teman yang pernah di sana itu memang ada toko Maroko halal mit daging halal China ini melihat melihat bahwa kok laris sekali dagangannya itu karena halal mit itu daging halal maka si China itu kemudian menulisi juga halal pok jadi babi yang halal gitu kan kurang ajar jadi tersebut halal pok karena gak tahu tadi mungkin seperti Mas Heri tadi mengatakan bahwa China ini gak tahu halal itu apa ini China-nya juga ikut-ikut halal pok jadi daging babi yang halal itu kemudian diguduk oleh orang-orang Muslim di sana dijelaskan bahwa halal itu adalah hukum bukan halal dalam arti halal itu kan diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan jadi baik gitu ya maka dikatakan maksudnya boleh dimakan maka ditulisi halal akhirnya diprotes bahwa halal yang dimaksud baru dia tahu bahwa yang dimaksud halal di situ adalah dalam hukum akhirnya yang dikembalikan bahwa dia jualan daging babi biasa ini adalah pengalaman dari artinya bapak halal di situ mestinya kalau bapak-bapak sekarang lebih mudah untuk mencari halal karena halal yang ada sertifikat dari MUI ada simbolnya jelas seperti warung-warung saya gak iklan lah kalau iklan kan gak enak jadi misalkan bapak mau ke ayam goreng ayam goreng ada yang ditulisi halal dari MUI maka kita yakinlah bahwa MUI menguji itu tidak sembarangan ya di uji betul dan tidak sekali datang selesai gak harus berulang-ulang dan teman yang pernah ngurus itu sampai kata orang Jawa itu bahasa apa indusinya gak ada bahasa Jawa yang cocok kikrik gitu artinya kecil-kecil pun ditanyakan bagaimana proses dan seterusnya sehingga itu pun secara berkala di cek sehingga insya Allah kalau kita ingin aman mohon cari restoran apapun tetapi yang ada sertifikasi halalnya jadi kalau yang jelas disitu yang jadi masalah itu kalau kita beli makanan jajanan pasar itu gak ada yang punya sertifikasi saya rasa geduk halal apa geduk halal gak tahu tapi kita yakin sajalah bahwa apa yang dilakukan insya Allah ini banyak hal dan juga penyembelian Pak Ibu hati-hati kalau membeli ayam cara menyembelihnya bener apa enggak akan terlihat dari cara menyembelihnya karena saya pernah melihat di TV melihat ya itu dimana walau alam itu ada penyembelihnya itu digigit kepalanya putus gitu jadi langsung kepalanya masukkan mulut dia putus putus jadi sudah gak punya kepala ya itu kan jelas haramnya ya kalau itu kita makan tapi kita kan gak tahu itu disembelih apa digigit kan sama saja hasilnya putus kepalanya gitu nah ini yang mungkin kita kalau beli ya pasti yang cara menyembelihannya yang baik saya rasa penyembelihannya yang baik banyak di sekitar kita sehingga untuk memberikan keamanan kepada kita sekalian Maturun Mas Heri Insya Allah gak ada masalah selama kita tidak menyadari dengan sengaja Insya Allah Tapi jadi sering trauma ya Pak karena ya saya kan tinggal di daerah Grogol di Tanjung Surian itu kan kiri kanannya memang kompleks perumahan Cina di sekitar Citralen Universitas Tarumah Negara dari Sakti itu waktu itu nah itu kan kita kalau saya seorang istri akhir berpikir Pak kalau kita diundang undangan pakai catering langsung saya membuatnya sadar soalnya kita makan kayak gitu kan beli di warung di sekitar itu kan Pak nah kita makanannya ya makanan rumah tapi pakai catering juga itu kayaknya nah pas kita sudah di bongkusi gak taunya di rumah seberangnya itu pegawainya muncul lagi Pak ngastor daging babi Pak ngastor daging babi Pak ngastor daging babi Pak terus saya tanya loh itu apa Mas ini kok daging babi Pak itu nah terus saya tanya loh ini berarti haram langsung saya sodok gitu kan Pak tapi masaknya beda Pak tempatnya beda nah bagaimana kita tahu bahwa itu masaknya beda gitu Pak karena kan kalau di Jakarta tuh kalau misalkan ada perkaminan terutama yang muslim itu itu biasanya kan makanannya kan dipisah Pak dikasih lapel halal atau haram nah kalau itu halal tapi prosesnya wajannya minyaknya kita gak tahu itu Pak kecampur loh Pak kita jadi seudon terus benar Pak ya Pak ya Pak jadi ini yang pernah saya lakukan juga sama seperti itu jadi waktu itu saya sangat hati-hati kayak Mas Heri tapi saya dimarahi oleh Pak Suroyo MA yang Bapak pernah mendengar nama itu dia dulu pembantu rektor satu UI karena saya katakan saya gak makan ini gak makan ini wah Islam gak kayak gitu jangan mempersulit diri bilang gitu kalau sudah ada yang menatakan dia menjamin itu halal maka tanggung jawabnya pada yang menjamin itu gitu Mas itu mencari mudahnya tetapi kalau kita sendiri gak yakin dan tidak bisa menerima pemberitahuan itu ya ditinggalkan itu mungkin lebih aman dan warga diri kita tetapi Pak Suroyo Almarhum itu menyatakan jangan mempersulit diri kalau sudah ada yang menjamin bahwa ini halal maka tanggung jawabnya kepada yang menjamin itu kecuali kita yakin bahwa itu barang karam tapi dikatakan halal seperti dalam China tadi makanan halal tapi yang dimasak babi ya itu jelas boleh yang seperti tapi kalau kita yakin bahwa yang dimasak itu bukan barang yang haram dan dia sudah berani menyatakan halal maka ya kita harus tidak sehutan lagi ini pengalaman pengalaman yang terjadi memang banyak disitu terutama untuk di luar negeri di luar negeri kalau Bapak-Bapak pernah keluar negeri itu ada restoran yang memang ada halal corner gitu jadi ada halal corner jadi khusus untuk orang-orang yang makan orang halal contohnya saya pernah ke Korea ya itu ada restoran disitu memang ada makanannya gak banyak yang halal itu gak banyak pilihannya memang hanya roti kemudian dagingnya ayam kemudian ya ya sedikit variasi lah dibandingkan yang non halal tapi itu yang sediakan ya itu yang kita makan mau tidak mau ya dan kita kan dalam kondisi kalau boleh dikatakan ya darurat mau tidak mau harus makan disitu harus makan dimana lagi karena kita pun gak tahu untuk tempat-tempat yang lain yang lebih baik dari itu jadi kalau sudah ada yang menjamin disitu halal insyaallah memang kita harus khusnudon tetapi kalau kita sendiri gak yakin ya paling aman yang gak makan saya sering masuk ke pesta yang non muslim gitu saya biasanya habis halaman pulang karena saya tadi ya seperti mas Heri itu ragu karena ragu kan lebih baik ditinggalkan gak makan kan juga gak di tidak berdosa ya tidak berdosa gitu katanya mas Heri hati-hati bagus tapi jangan mempersulit diri itu pesannya Pak Royo Almarhum yuk dosen IIN jadi insyaallah akan lebih baik daripada saya kebetulan lingkungannya seperti itu Pak jadi kita sendiri juga teramah pulang dari pernikahan kita cuma minum aqua habis itu mampir ke celele insyaallah halal halal yang mau bertanya anin mau bertanya gak anin ada pertanyaan di chat oh ya ini dari Om Wineng Ustadz mau tanya hukumnya memakai sepatu atau tas yang bahannya dari kulit B2 karena kita tidak tahu bahan baku atas barang-barang impor tersebut monggo Pak Eji kalau tidak tahu tidak berdosa kalau tidak tahu tetapi setelah tahu harus tidak dipakai jadi ada cirinya Pak kalau Bapak mengamati kulit babi itu ada bintik-bintik tidak kalau gak salah bintik-bintik ada bintik-bintik di kulitnya jadi kalau Bapak mundur sepatu dipamati itu di permukaan kulitnya ada bintik-bintiknya Bapak mungkin bisa cari di Google ciri kulit babi nanti akan banyak dikaitkan di situ mungkin Mas Dodi bisa nge-sep di situ cari ciri khas kulit babi nanti akan muncul di situ bisa ditampilkan jadi kalau tidak tahu namanya tidak tahu itu insya Allah gak apa-apa tapi begitu tahu maka harus tidak dipakai ini satu lagi Pak Ustadz ini pertanyaannya agak lucu ini dari Ali Husni Cilacap halo bro gimana hukumnya ditraktir makan sama kontraktor itu itu ya ya Mas Dodi kontraktor jadi ini ini ngeleweng sedikit kalau kita itu memang di dalam hal bisnis kan ada entertain istilahnya entertain itu kan satu hal yang biasa jadi misalkan saya mau menawarkan barang untuk yang kita wari maka kita entertain dengan makan-makan maka selama itu yang dimakan halal dan tidak mempengaruhi kualitas dan proses maka itu tidak menjadi masalah yang jadi masalah itu kalau mempengaruhi kualitas dan proses misalkan kualitasnya jelek pun diterima gara-gara diajak makan nah itu jadi masalah tetapi kalau entertain saya rasa biasa lah untuk saya kenal saya rasa biasa asal diajak makannya yang jelas saya kalau diajak makan juga gitu tapi jangan di rumah makan Cina ya ya tadi seperti Mas Heri tadi enggak yakin masalah ya kalau Cina Muslim ya enggak ada masalah karena Cina Muslim juga ada dan baiknya ini saya nyontohkan di negara tetangga kita yang sangat perhatian jadi negara tetangga kita di Malaysia itu rumah makan Cina orang Indonesia kan enggak tahu kita habis dari Jumatan gitu mampir ke situ maka begitu kelihatan pakainya seperti itu yang jaga restoran itu ngasih tahu Cik Cik maaf di sini Cik tak boleh makan di sini apa pasal ini tak boleh untuk Cik jadi Cik itu kalau kita Om lah Om di sini tak boleh makan di sini Om kenapa karena ini rumah makannya tidak dijamin halal jadi orang di Malaysia lebih fair dia berani mengatakan bahwa ini tidak halal dan dia tidak takut enggak laku kalau kita kan supaya laku babi halal tadi ya itu kan medeni ini salah satu contoh yang mungkin perlu kita perhatikan sehingga itulah kampanye kita mungkin kita perlu mengkampanyakan kepada teman-teman kita yang jualan makanan akan lebih baik berani menjamin bahwa apa yang kita jual semuanya adalah halal caranya halal bahannya halal dan semuanya halal insyaallah justru akan dicari orang karena orang sekarang banyak yang menyadari bahwa makanan halal ternyata lebih baik daripada makanan yang haram contohnya homer itu pernah diteliti oleh bukan orang Islam itu maduratnya lebih besar daripada manfaatnya sebagaimana firman Allah itu yaitu bahwa banyak minum alkohol itu akan mempengaruhi pertumbuhan sel pertumbuhan selnya akan terganggu dan bahkan mudah mati sehingga logikanya kalau orang mabuk jadi pertimbangannya cekah nah itu salah satu contoh bahwa ternyata banyak orang yang meneliti itu jadi masuk Islam karena melihat bahwa Islam luar biasa sangat memperhatikan kepentingan orang orang artinya bahwa melarang itu bukan sekedar larangan tetapi memang efeknya luar biasa kalau dimanfaatkan sehingga inilah yang banyak terjadi orang-orang dan seperti sekarang Perancis itu mu'alafnya berlipat-lipat gara-gara pasidennya membolehkan menghina Nabi itu tapi justru Islam berkembang dengan pesat ini kan satu blessing in disguise artinya bahwa di dalam keputar purukan justru rahmat Allah jauh lebih banyak nah ini saya rasa semangat kita untuk menjaga halal ini akan memberikan kebaikan kepada kita karena semua yang halal insya Allah semuanya akan memberikan saya akan memberi contoh bahwa yang halal ya tetap halal tapi tidak akan menjadi masalah selama kita memilihnya makanan itu tidak berlebihan kalau bapak-bapak pernah mengenal Pak Zaini Dahlana Marhum beliau itu kena gula Yuswa 38 masih sangat muda tapi beliau bapak umur 94 panjang beliau bapak dimakan tengkleng dimakan sate kambing dimakan durian dimakan apapun dimakan tapi beliau darinya sangat terbatas hanya sedikit saja tapi tidak memantang artinya dengan menjaga makanan yang tidak berlebihan itu puluh walaupun serifu itu dipegang teguh makan dan minumlah selama yang dimakan dan diminum halal tetapi tidak berlebihan insya Allah tidak akan mengurangi apapun tidak akan menggambuh apapun tetapi kalau kita berlebihan maka dapat patah jangan membunuh dirimu dengan gigimu artinya makan yang banyak sampai membunuh dirinya dan sekarang karena orang tidak hati-hati dengan makanan banyak penyakit banyak penyakit yang terjadi betul-betul karena makanan contohnya kolesterol tinggi itu tidak pernah karena karena kok yang mikir kan tidak masih karena kok yang makan kemudian asam murah tinggi itu pasti makannya yang enak-enak kalau makannya yang tidak enak kan tidak ada kolesterol dan tidak ada asam murah itu contoh sederhana saja jadi bahwa sebenarnya tidak masalah kalau makannya tidak berlebihan hanya sedikit makan daging secukupnya itu tidak banyak kalau sampai berporsi-porsi itu kan masalah besar tapi yang kita lihat di TV itu kan kalau makanan sajiannya kan porsinya mesti besar dan kalau enak kan mesti dihabiskan nah ini yang kalau kita mencontoh nabi kan nabi itu tidak pernah kenyang dalam makan tiga hari berturut-turut itu kenyang itu tidak pernah lebih banyak laparnya kalau kita melihat kisahnya ada satu saat Abu Hurairah itu tertelungkup di depan pintu rumah nabi karena apa karena kelaparan sehingga dibuka bajunya itu diganjel dua batu nabi tidak mendi kopo-opo hanya membuka gamisnya ditunjukkan bahwa beliau diganjel tiga batu artinya ganjelnya lebih banyak daripada Abu Hurairah artinya laparnya lebih tetapi ternyata beliau sehat dan orang yang banyak makannya kurang dikurangi bukan tidak makan makannya tidak berlebihan itu Alhamdulillah banyak sehatnya dan kalau umur walau alam itu yang tahu hanya Allah tapi saya bagi contoh tadi yang saya contohkan Pak Zaini dalam almarhum itu beliau ibadahnya luar biasa saya masih sempat menulis tafsir dan terjemah Al-Quran tiap hari dulu waktu kondisinya masih sehat itu selalu bikin tulisan kajian semacam itu itu yuswanya bisa panjang dan sehat gerah hanya waktu mau wafat saja itu tiga lapan itu sudah kena gula tetapi beliau wafat umur 94 artinya cerita yang sungguh bukan bukan katanya bukan ceritanya tetapi dan saya kebetulan salah satu yang sering ngaji dengan beliau ya luar biasa dan memberi contoh yang sangat baik saya kira itu kalau ada lagi masih boleh kalau Mas Judy masih punya kesempatan satu lagi ya Pak ini ini dari Om Tony Tauladan Pak Ustadz kalau ikhwan menggunakan pakaian dari sutra apakah itu diharamkan karena zat sutranya atau karena alasan yang lain itu pertanyaannya Pak jadi larangan Nabi ya kalau Qurannya enggak ada larangan Nabi jelas ada bahwa laki-laki khusus laki-laki itu dilarang memakai perhiasan emas dan sutra kecuali bagi mereka yang pakai pakaian kalau tidak pakai sutra enggak bisa pakai misalkan alergi gitu maka itu dibolehkan ya karena kondisi tetapi kalau niatnya untuk apa ya untuk 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 mewah yang itu yang rasanya sebaiknya tidak sebaiknya tidak tetapi karena kalau bisanya hanya pakai sutra karena enggak pakai sutra gatel gitu misalnya maka itu enggak apa-apa disalahkan saja tetapi kalau niatnya untuk supaya mewah itu ya itu yang tidak dibolehkan jadi yang kalau karena kondisi terpaksa namanya kalau sudah darurat itu boleh apapun dilakukan karena kedaruratannya saya cari ya mungkin itulah tentunya jadi disitu kalau kita cari di google rasanya sudah cukup banyak penjelasan tentang larangan itu mungkin bisa diketik aja larangan memakai sutra nanti akan muncul banyak sekarang kita itu lebih apa ya lebih banyak dimudahkan untuk mencari informasi tentang apapun gitu walaupun kita pun harus cek harus cek kebenaran itu artinya kalau kita sudah memperoleh sesuatu mari kita tanyakan kepada ahlinya atau cari referensinya supaya jangan sampai bahkan di internet yang banyak kita lihat itu adalah banyak hoax beberapa waktu yang lalu saya tidak nyebut nama tapi nyebut peristiwa saja bahwa ada orang yang dihukum mati karena sesuatu kemudian karena kena gusuran jalan tol katanya maka setelah dibuka mayatnya itu masih utuh sebagaimana sebelum dimakamkan ini masih sama persis saya lihat videonya bagi saya itu hoax tidak kira walaupun saya bukan ahli IT mengapa karena kain kafannya masih putih bersih karena kan tidak mungkin sudah dikuburkan beberapa tahun kemudian dibuka masih bersih karena paling tidak kena tanah itu putih seperti belum kena apa-apa saya yakin bahwa itu kondisi pada waktu dibuka dari penjara jadi memang bersih wajahnya bersih tersenyum tetapi saya punya keyakinan bahwa itu belum dikebumikan karena kain kafannya masih putih bersih karena kalau yang pernah saya lihat di TV tentang orang yang jihad disana korban dari peperangan di Palestina itu memang dipindahkan kuburannya itu masih bersih tetapi kotor pakaiannya karena sudah kena tanah tapi wajahnya masih bersih masih seperti baru kemarin baru tadi dikuburkan dibuka lagi memang iya tetapi pakainya kotor tanah karena mati sahib tidak perlu di kafani tidak perlu diapapakan karena semuanya akan menjadi saksi dihadapan Allah itu memang bersih pakaiannya kotor saja karena penat tanah sehingga kesimpulannya mari kita manfaatkan sosial media yang ada atau internet kita tetapi jangan lupa untuk selalu juga cek kebenarannya karena jangan sampai kita terjebak oleh informasi yang salah karena kalau yang salah kita sampaikan ke orang lain maka kita membawa kesalahan untuk orang lain dan juga diri Maturun Mas Yudi Insya Allah kita ketemu lagi Terima kasih Pak Arsaya mongga sebelum ditutup tolong ditampilkan wajah-wajahnya yang belum kelihatan Pak Carik di foto Halo Bapak Ibu Alhamdulillah yang join pada pagi hari ini sebanyak 63 orang jadi Alhamdulillah Halo Pak Carik Yuk Yuk Mongga Bapak Ibu Yuk Satu Dua Tiga Satu lagi Satu Dua Tiga Sudah Cis Oke Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman Pasetuluran 89 kemudian teman-teman Padmanabas 90 tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman Teknik Sivil UI 89 juga ini tadi banyak dari teman-teman Panam SMP 9 kemudian kemudian ini banyak juga dari teman-teman Haji Alba Kota 2012 ada dari Warga Mbalapan Bapak dan teman-teman kemudian Mas Nanang Parman Anin dan lain-lain terima kasih banyak Nanti jangan lupa kita akan selalu hadir Insya Allah di hari Sabtu pagi jamnya tetap setia jam 5.30 waktu Indonesia bagian barat bukan waktu Indonesia bagian tengah terima kasih banyak nanti sebelum ditutup kita minta doanya Pak Haji Insya Allah sebelum ditutup jangan lupa Insya Allah sampai bertemu lagi di hari Sabtu tanggal tanggalnya pilihan ya Pak Cari 20 orang uni 21 di harinya sama kalau tidak salah yang mengisi Ustadz Agus Triak Jawa Purnama ya iya itu monggo Pak Haji dipimpin doanya monggo kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian dimudahkan kita untuk memperbaiki diri dan amal pada kita memohon ampunan dari Allah SWT sehingga saat kita menghadap kepada Allah sudah diampuni dan amal kita diterima oleh Allah SWT Alhamdulillah minashyad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Naimin Hamdan Shaqirin Hamdan Wabiyu lulubana wali-walidaina warahambun makamara bayanasi goro warijamil muslimin wal muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahiyai minum wal-amwat inna pasang wariku mucikutawad ya khotil hajat Allahumma robbanala duzikbulu banat bataid bataidana wa ablana minatun karahmah inna kantor wa rabbana hablana min aswajina wa dhuryatina qurota ayun waja'nal mutaqina imamah rabbana la tuakitna inasina awahta'na rabbana wala tahmil alayna ishramka mahamatahu walalladina minqablina rabbana wala tuhamilna mahala taqata lana wakwana waghfirlana warahamna anta maulana pansurna ala alqawmi lkabirin allahumma hdimlana bil islam allahumma hdimlana bil iman allahumma hdimlana bi khusnil khatima bi rahmatika ya rahma rahimin rabbana dalamna anfusana wa ilam gawfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin rabbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina'anda bannar wa adkhillal janatam al-abrur Ya aziz ya Allah amin wa alhamdulillah wa alamin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Tersuhun Pak Haji Harzahya yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua setelah ini kita masih ada kajian Al-Quran yang akan dipimpin oleh Jeng Wisnu Monggo yang masih ada waktu bisa tetap bergabung dan bagi yang punya kesibukan kami dari keluarga besarnya Tenggianti hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah berkenan join bersama kami Pak Tersuhun Yeh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh